Halo guys, welcome back to DAF Editing Tutorial Di kesempatan kali ini, gue mau ngasih tau tutorial Gimana caranya kita menghemat baterai HP Xiaomi Udah lama, lumayan udah lama, gue gak buat video tentang hemat baterai-hemat baterai Dan akhirnya gue buat lagi, karena menurut gue Gue ada cara baru yang mungkin gak baru Ya tapi baru gitu ya, gitu lah ya Jadi, gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke tutorialnya Disini gue punya cukup banyak cara yang bisa langsung kalian lakuin semua ke HP kalian Atau kalian juga bisa milih-milih aja yang sesuai dengan kaliannya sendiri Jadi, di cara pertama yang bisa kalian lakukan adalah kalian atur tidurnya HP kalian Apa sih maksudnya? Jadi, biar kalian langsung paham, langsung aja kita coba dulu Caranya, langsung aja kalian masuk ke setelan Atau biasa kita sebut dengan pengaturan Kemudian, disini langsung aja kalian kebawahin ke bagian yang namanya adalah kunci layar dan sandi Langsung aja kalian klik Kemudian, disini langsung aja kalian kebawahin ke bagian tidur Langsung aja kalian klik Kemudian, disini langsung aja kalian atur tidurnya HP kalian itu setelah kalian gak megang HP berapa detik Disini gue saranin untuk kalian pencet di bagian 30 detik aja Jadi, langsung aja kalian klik di bagian 30 detik Ya, di cara pertama kayak gitu langsung aja kita lanjut ke cara yang kedua Di cara kedua yang menurut gue paling masuk akal untuk kita lakuin adalah kalian Matiin yang namanya adalah data seluler, bluetooth, GPS, atau wifi kalian saat kalian gak menggunain HP kalian itu Jadi, langsung aja kalian patiin seperti biasa Kalian klik hingga dia berubah menjadi abu-abu Dan, setelah udah seperti ini, di cara kedua udah selesai Langsung aja kita lanjut ke cara yang ketiga Di cara ketiga yang bisa langsung kalian lakukan adalah kalian melakukan pembatasan aplikasi Apa sih itu? Ya, gue juga bingung untuk jelasin ya Jadi, langsung aja kalian lihat sendiri Yaitu, disini langsung aja kalian masuk ke setelan atau pengaturan Kemudian, kalian masuk ke bagian baterai Langsung aja kalian cari baterai dan performa Langsung kalian klik seperti biasa Kemudian, disini langsung aja kalian klik di bagian pilih APL Langsung aja kalian klik seperti ini Disini, kalian tunggu dia sampai memuat keseluruhan hingga seperti ini Kemudian, kalian klik di bagian 3 titik ujung paling kanan atas Kemudian, kalian klik di bagian tampilkan aplikasi sistem Dan disini, langsung aja kalian cari aplikasi yang menurut kalian sering kalian gunain Misalnya, disini gue sering menggunakan aplikasi Instagram Langsung aja gue klik seperti ini Kemudian, dia bakal langsung menampilkan banyak kayak gini Disini, kalian bisa ubah ke bagian penghemat baterai Batasi aplikasi latar belakang Atau batasi aktivitas latar belakang Ada keunggulannya sendiri Tapi, disini gue paling sering menggunakan penghemat baterai Ya, karena ini juga direkomendasi Jadi, langsung aja kita klik ke bagian ini Dan ya, di cara ketiga udah selesai Langsung aja kita lanjut ke cara yang keempat Di cara keempat adalah Kalian jangan biarkan penyimpanan kalian itu penuh Emang ada hubungan ya bang dengan baterai? Ya, ada dong Karena kalau penyimpanan kalian penuh Pastinya kerja HP kalian lebih berat ya kan Jadi, kalian bisa bersihin penyimpanan kalian Dengan cara yang simple ini Yaitu, kalian langsung aja masuk ke bagian penyimpanan Kemudian, disini langsung aja kalian tunggu Dia sampai selesai menghitung keseluruhannya Jadi, langsung aja kita tunggu dulu dia sampai selesai Setelah dia udah selesai seperti ini Disini, kalian bisa lihat di bagian data dalam chest Terkumpul 815,32 MB Disini, kalian bisa dapetin 800 MB-an Dengan cuma kalian klik di bagian data dalam chest Kemudian, langsung aja kalian klik OK Dan ya Sekarang, data dalam chest kita tinggal 4,10 KB Berkurang drastis dari yang tadi Itu cara yang simple Kalau kalian pengen lebih yang ngabisin banyak penyimpanan-penyimpanan gitu Untuk mengurangi penyimpanan Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi box di bawah video ini Itu video yang gue saranin Jadi, langsung aja kita lanjut ke cara berikutnya Di cara yang ini, kalian bisa ngelakuin yaitu Kalian rutin ngecek perbaruan Android kalian itu Dengan cara, langsung aja kalian klik di bagian tentang ponsel Kemudian, kalian klik perbaruan sistem Kalau, nih, kalau ada perbaruan seperti ini Disini, gue minta di update ke miwi 11.0.2.0.0 Dan, ya Bisa langsung kita perbaruin Ya, lanjut ke cara yang ke-6 Di cara ke-6 ini, yang bisa langsung kalian lakuin adalah Kalian ubah seluruh aplikasi Yang support dark mode atau mode gelap Kalian bisa langsung ubah aja Misalnya, WhatsApp langsung aja kita ubah ke mode gelap Dengan cara kita masuk ke dalam aplikasi WhatsApp Kemudian, disini langsung aja Kalian klik di bagian 3 titik ujung paling kanan atas Kemudian, kalian klik setelan Dan, kalian klik di bagian chat Kalian klik di bagian tema Dan, kalian ubah menjadi gelap Dan, kalian klik OK Dan, WhatsApp kalian bakal jadi gelap Disini, yang gue tau yang bisa diubah ke mode gelap ya Ada namanya adalah Instagram WhatsApp Terus, file manager Dan, Playstore juga udah bisa sekarang Bisa langsung kalian lihat di settingan aplikasi-aplikasinya sendiri Kita lanjut ke cara yang ketujuh Di cara ketujuh, hampir sama dengan cara kelima Yaitu tentang update per-updatean Tapi, disini bedanya yaitu kalian update aplikasi Cara tahu aplikasi ini butuh update apa enggak Ya, gampang banget Kalian cukup masuk ke Playstore Atau tempat download-download Seperti biasa Kemudian, kita klik di bagian 3 titik ujung paling kanan atas 3 garis maksudnya langsung aja kita klik Dan, disini langsung aja kalian klik di bagian aplikasi dan game saya Kemudian, disini kalian klik di bagian update atau halaman utamanya Kalian tunggu dia sampai memeriksa update HP kalian Dan, disini banyak banget aplikasi-aplikasi yang minta untuk diupdate Langsung aja kalian update semua Atau langsung kalian klik di bagian update semua Ya, kita lanjut ke cara yang ke-8 atau yang terakhir Di cara ke-8, ini bukan cara tapi kayak cuma arahan doang Yaitu kalian jangan coba-coba untuk ngecas HP sambil dimainin Itu bisa ngerusak baterai kalian Dan ya, inilah pencara yang bisa gue kasih tau ke kalian Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk kalian klik like, comment, and subscribe Itu terserah kalian Yang paling penting adalah jangan lupa untuk share, 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 share video ini Oh iya, kalian juga bisa kasih saran untuk buat video apalagi ke depannya Biar gue buatin gitu kan ceritanya Dan kalian juga bisa follow Instagram gue Yaitu, atdavoprimananda di Instagram Bisa langsung kalian follow Dan ya, kayaknya cukup sampai disini Saya Davoprimananda Seperti biasa Goodbye